Hai Football Lovers, kembali lagi sama kami, Kiko Faidi. Sore ini akan berlangsung laga pekan kedua grup A Piala Menpora 2021 antara Persikabo 1973 vs PSIS Semarang. Ini merupakan laga yang cukup sengit, karena keduanya ingin meraih kemenangan usai bermain seri di pekan pertama. Diketahui, Persikabo mampu bermain imbang dengan Arema FC dengan skor 1 sama. Sementara PSIS Semarang ditahan imbang Barito Putera dengan skor 3 sama. Pelatih Persikabo, Igor Kryushenko, memastikan semua pemainnya dalam kondisi siap tempur kecuali Ciro Alvis yang masih mengembalikan kebugarannya. Igor juga menyebut bahwa timnya sudah melakukan evaluasi usai bermain melawan Arema FC. Di sisi lain, PSIS Semarang tak mau kecolongan lagi. Diketahui PSIS Semarang sudah hampir dipastikan menang dalam laga melawan Barito Putera usai unggul 3-0 di babak pertama. Sayangnya performa PSIS Semarang justru merosot sehingga terus diserang oleh Barito Putera. Akhirnya Barito Putera mampu menyeimbangkan skor menjadi 3 sama. Asisten pelatih PSIS Semarang, Imran Nahumaruri mengungkapkan timnya akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan ketika melawan Barito Putera. Ia yakin pada laga kali ini, PSIS Semarang bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Menurut data head-to-head di 5 pertandingan terakhir antara Persikabo vs PSIS Semarang, Persikabo 1973 mampu unggul dengan raihan 3 kemenangan dan 2 kali kalah. Berikut prediksi susunan pemain Persikabo 1973 dan PSIS Semarang. Persikabo 1973 kemungkinan bakal menurunkan pemain, Shahrul Trisna, Rifat Marabesi, Andi Setio Nugroho, Didik Wijayans, Abdul Lestaluhu, Manahati Lestusen, Guntur Triaji, Roni Sugeng, Ahmad Nufiandani, Dimas Derajat dan Wawan Febrianto. Persikabo akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Ahmad Nufiandani, Dimas Derajat dan Wawan Febrianto di lini depan. PSIS Semarang kemungkinan bakal menurunkan pemain, Jandia Eka Putra, Alfeandra Dewanga, Rio Saputro, Pratama Arhan, Andreas Krismanto Ado, Finkie Pasamba, Fandi Eko Utomo, Eka Febri, Fredian Wahyu, Harinur Yulianto dan Komarodin. PSIS Semarang akan menggunakan formasi 3-5-2 dengan Harinur Yulianto dan Komarodin di lini depan. Meski data head-to-head menunjukkan Persikabo lebih unggul, namun dari komposisi pemain saat ini, PSIS Semarang sepertinya lebih difavoritkan untuk menang. Kiko Faidi memprediksi pertandingan Persikabo 1973 vs PSIS Semarang akan berakhir dengan skor 1-2. Perlu diingat, ini hanyalah sebuah prediksi yang tentunya bisa benar ataupun salah. Untuk itu, silakan isi prediksi skor kalian sendiri di kolom komentar di bawah. Itu tadi sedikit analisa pada pertandingan antara Persikabo 1973 vs PSIS Semarang yang akan berlangsung jam 3 sore nanti. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!